Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama aku Ria Hayati di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman kita yang kemarin udah pernah nanya sebenarnya dari email, dari gmail namanya Bang Rio Restu makasih udah nanya ya Bang Rio ini jadi Bang Rio nanya Assalamualaikum Kak maaf mengganggu mau nanya final exam ruang guru itu tes tertulis atau gimana Kak kasih kisi-kisi dong Kak terima kasih jadi aku mau jawab kalau misalnya sebenarnya dari beberapa video aku sebelumnya itu aku udah buat final exam ruang guru dan disitu aku udah jelasin beberapa step-stepnya terus kalau misalnya untuk pertanyaan ini ini sebenarnya tes tertulis tes tertulis itu sebenarnya ada tapi dia gak tertulis karena kita akan mengikuti ujian itu secara online menggunakan komputer atau laptop gitu jadi kalian bisa nonton di beberapa video final exam yang udah aku buat itu ada urutannya pertama nanti kalian akan disuruh untuk mengikuti namanya wawancara wawancara dari telpon di telpon dulu kalau misalnya kalian udah lulus dinyatakan lulus untuk mengikuti final exam kalian akan diundang di sebuah tempat nanti di hotel ataupun kemarin aku di di hotel ras medan jadi itu ujiannya dari pagi sampai sore terus di pagi hari itu kita akan dikasih materi oleh leader kita leader kita itu kayak apa ya penanggung jawab kita di di suatu kota misalnya kayak kemarin di kota medan terus dijelasin apa itu ruang guru bagaimana macam-macam disitu dijelasin terus itu nanti dijelasin juga tentang pekerjaan kita bagaimana sama MA manager area ruang guru yang di medan terus nanti di jam 10 itu kita akan mengikuti kegiatan namanya role play role play itu kita role play dulu apa oh aku lupa itu kita role play dulu atau presentasi dulu jadi kita nanti ada presentasi apa yang kalau kemarin aku apa yang yang membedakan ruang guru dengan apa ya dengan kompetitor yang lain misalnya kayak jenius kayak apa ya yang lain-lain itulah pokoknya selain ruang guru bimbel online gitu kan terus setelah itu kita nanti ada isoma setelah isoma nanti kita ada role play role play itu kita praktek bagaimana kita presentasi di kelas terus kita bagaimana kita menyelesaikan masalah di kelas kalau misalnya kita datang sebagai konsultan pendidikan ruang guru terus setelah itu kita akan mengikuti ujian ujiannya itu bukan ujian tertulis kita bawa kertas gitu kita nulis pertanyaan-pertanyaan dari ruang guru bukan tapi kita di memang ditanya tapi tidak menggunakan kertas kita ujiannya pakai komputer jadi tim ruang guru akan menyuruh kita untuk mencari apa ya membagikan link nanti kan kita dimasukkan grup tuh kita disuruh membuka link tersebut linknya itu berupa kayak from-from gitu apa sih yang harus diisi jadi disitu ada beberapa pertanyaan dari ruang guru dan itu tidak boleh lihat kanan-kiri kita kerjakan sendiri terus itu pertanyaannya itu terkait produk-produk ruang guru misalnya kayak apa aja sih fitur yang ada di ruang guru apa yang kamu ketahui tentang ruang guru gitu-gitu pokoknya aku soalnya udah lupa apa-apa aja yang ditanya kemarin itu tapi yang ditanya sesuai dengan semuanya dengan fitur ruang guru dan pokoknya dipelajari semuanya tentang fitur ruang guru download dulu aplikasi ruang guru biar kamu makin paham apa itu sebenarnya aplikasi ruang guru terus mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mungkin Bang Rio bisa lebih paham lagi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final laksam ruang guru dan itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.